Berawal dari terbongkarnya kasus pencurian pancing milik warga Singkawang Utara, polisi yang mendatangi kediaman pelaku menemukan banyak barang yang diduga sebagai barang bukti kejahatan. Saat dilakukan interogasi, MM kemudian mengaku jika sejak 2019 hingga 2021, ia setidaknya telah beraksi di 23 tempat. Polisi kemudian mengecek pengakuan MM dengan laporan kepolisian dan diketahui cocok dengan 5 laporan polisi serta 7 pengaduan masyarakat. Menurut MM, hasil curian ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat diamankan, tersangka tidak melakukan perlawanan. Namun pada saat kita kembangkan, di rumah tersangka terdapat banyak sekali barang-barang yang kami curigai merupakan hasil kejahatan. Sehingga akhirnya dari mulut tersangka sendiri menyatakan terdapat 23 TKP yang dia ingat, yang dia lakukan sepanjang 2020 dan 2019 bagian. Dari 23 TKP ini, kami telah menerbitkan 5 ramporan polisi dan kami juga telah menerima 7 pengaduan yang match atau yang cocok dengan pengakuan tersangka dan masih ada 11 TKP lainnya yang kami belum dapat tentukan di mana TKP-nya. MM diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara 7 tahun. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang